Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwwata Illa billa mab'ad teman-teman sekalian Rahimani wa rahimakumullah Mari kita lanjutkan pelajaran kita Membahas Syarah kita Syarah ajrum ya karya si Muhammad bin Salih al-Husaymin rahmatullahu ta'ala Kita lanjutkan Kembali pelajaran kita masih membahas Atof ya salah satu tawabi Yaitu atof Kita masuk ke huruf atof yang Berikutnya Yaitu masuk ke imma Nah perhatikan Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah Kita bahas huruf atof berikutnya yaitu imma Kola syarah rahimahullahu ta'ala Wa imma harfu atfin Wahiya mahalu khilafin Jadi huruf atof ini imma Ada khilaf Di antara ulama Bainal ulama Bainal ulama Innahwi Minhum Man kola Inna harfu atfin Ada yang mengatakan Imma itu huruf atof Ya Contohnya Dalam kalimat Ja'a imma zaidun imma amrun Ini diseakanakan huruf atof Ya zaid Dan amr telah datang Wajaluna imma amrun Bima'na au Atau disitu ya Maknanya imma nya disitu ataw Bima'na au amrun Itu pendapat yang pertama Mengatakan Imma itu huruf atof Wabakdu Pendapat yang lain Sebagian ulama mengingkari Ankara antakuna imma harfu atfin Mengingkari bahasanya Huruf imma ini Bukan huruf atof Wa kola inna imma La ta'ti illa makrunatan bilwawi Ya wa kola Sebagian ulama memberpendapat Bahasanya imma ini La ta'ti illa Jadi harus Harus dihadirkan Harus Ketika Apa namanya Terdapat dalam kalimat Dia harus dilekati Makrunah Ditempeli Dilekati Diiringi dengan huruf waw Ini dalil Sebagian ulama yang Memberpendapat Imma itu bukan huruf atof Kenapa? Karena selalu diiringi Dengan huruf waw Gitu Ya selalu diiringi Dengan huruf waw Wahinna izin Tak yakunul atfu bilwawi Labuddha Labi Itu harusnya Labuddha itu ya Labuddha bi imma Waminhu Qawluhu ta'ala Jadi maksudnya Pendapat sebagian ulama Pendapat yang lain Mengingkari Imma itu Huruf atof Alias imma bukan huruf atof Kenapa? Kalau huruf atof Harusnya Tidak 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 butuh Dengan huruf yang lain Dia kalau hadir dalam kalimat Ya Dia ada dalam kalimat Itu sendiri saja Tidak perlu Didampingi huruf yang lain Ini kenapa imma yang sering muncul Itu biasanya didampingi dengan huruf waw Jadi Wa imma Contohnya dalam ayat Lihat Dalam ayat Dalam surat Muhammad Ayat 4 Fa'idha laqitumul ladhina kafaru Fadur balriqabi Hatta Ida As Apa itu? Ida as Khantumuhum Fasyuddul Wafaqa Fa'imma Mannan Ba'du Wa'imma Fida'a Perhatikan lafad Wa'imma Fida'a Di situ Lihat Imanya dilekati Waw Ini yang dimaksud oleh C Melihat Terjemahnya Ini surat Muhammad Ayat 4 Otola berfirman Artinya Apabila kamu Bertemu dengan orang-orang kafir Di medan perang Maka pukullah Batang leher mereka Pukullah leher mereka Selanjutnya Apabila kamu telah Mengalahkan mereka Orang-orang kafir itu Ya Atau menawan mereka Setelah itu Kamu boleh Membebaskan mereka Atau menerima Tembusan dari mereka Jadi maknanya Atau Gitu Maksudnya Imah disini Maknanya Atau Namun disini Diiringi dengan Huruf Wa'imma Gitu Sudah Wa'imma Fida'an Disitu Itu syahidnya Inti pendalilannya Fida'an Disitu Hadihi Ma'tufatun Alamanan Lafad Fida' itu Atof Ya Ma'tuf Ala Itu maksudnya Atof Kepada Gitu Ma'tuf Ma'tufatun Ala Itu nama lain Dari Atof Kalau kita seringnya Istilahnya Atof Ma'tufatun Ala Manan Di Atof terhadap Lafad Manan Di sebelumnya Itu ada Manan Fa'imam Manan Itu Itu ma'tufnya Lakin Lakin Lalu pertanyaannya Apa Alat Huruf Atof Yang mana Sebabannya Huruf Atof Itu Wa'unya Nah Ini dalil Bagi ulama Yang berpendapat Ima Itu bukan Huruf Atof Kenapa Kalau huruf Atof Kok seringnya Bersama Wa'u Kalau gitu Wa'unya saja Yang huruf Atof Kenapa Harus Ima Ada pun pendapat 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 Penulis Yaitu Ibnu Ajurum Berpendapat Bahwasannya Memandang Ya rauna Annaha Atifatun Ima Itu Masuknya Huruf Atof Wa'lakin Nasuhi Hakan Tapi pendapat Yang paling Sohih Yang benar Annaha Laisat Harfaat Fin Bukan Huruf Atof Ini berarti Pegangannya Pendapatnya Syius Ibnu Sayimin Karena Beliau Mensohikan Bahwasannya Beliau Menimbang Ya Ima Ini bukan Huruf Atof Sehingga Beliau Katakan Laisat Harfaat Fin Itu yang Sohih Untuk huruf Fungsinya Untuk Mentafsil Fakat Semata Untuk Tafsil Ada Ada pun Pendapat yang Mengatakan Ya Pendapat yang Mengatakan Ima Itu Sebagai Huruf Atof Fala Maka Beliau Menolak La Bukan Kenapa Lianaha La Taksi Illa Makrun Dan Kenapa Kalau Huruf Atof Kok Di dalam Kalimat Senantiasa Makrun Dilekati Atau Diiringi Dengan Huruf Atof Yang Lain Kenapa Harus Ada Waw Yang Mengiringinya Kalau Begitu Huruf Atof Saja Kalau Begitu Huruf Atof Saja Huruf Waw Saja Lah Bukan Huruf Ima Itu Maksudnya Dari Penjelasan Syih Ibnu Usaymin Rahimahullahi Ta'ala Yang Sohih Kata Syih Ibnu Usaymin Apa Ima Bukan Huruf Atof Sehingga Totalnya Bukan Sepuluh Nanti Totalnya Hanya Sembilan Huruf Atof Saja Kalau Di awal Disebutkan Ada Sepuluh Berarti Kalau Dikurangi Ima Jadi Sembilan Maka Disitu Dikoreksi Di Pendapat Ibnu Usaymin Berarti Sembilan Saja Huruf Atof Itu Ada Sembilan Saja Berarti Menyelisihi Ibnu Al-Juru Lanjut Ke Bal Sekarang Ya Kita Bahas Bal Juga Ini Tidak Banyak Perincian Karena Insyaallah Sudah Jelas Untuk Bal Bal Aidon Harfu Atvin Bal Juga Termasuk Huruf Atof Fadudul Idroba Faedahnya Apa Idrob Faedahnya Faedahnya Ini Bisa Idrob Sebenarnya Ada dua Pendapat Nanti Kita Baca Dulu Yang Pertama Maknanya Adalah Idrob Untuk Menentang Mempertentangkan Pernyataan Sebelum Dengan Sesudah Bal Terjemahnya Pakai Terjemahan Apakah Menentang Tetapi Namun Terjemahnya Lihat Artinya Idrob Itu Engkau Menentang Pernyataan Pertama Pernyataan Pertama Itu Sebelum Lafad Bal Kemudian Wa Asbata Kemudian Engkau Kemudian Engkau Menetapkan Pernyataan Kedua Setelah Huruf Bal Tersebut Harusnya Ini Kalau Asbata Asbata Ini Benar ya Dibacanya Asbata Karena Ini Filma Di Domir Anta Aslinya Kan Asbata Wazan Af'ala Ditasrif Kedomir Anta Jadi Apa Asbata Memang Asbata Jadi Ini Bukan Salah Ketik Bagi Yang Dikitab Ada Asbata Tak Dabal Asbata Benar Asbata Hukmal Alisani Kemudian Menetapkan Hukum Maksudnya Kalimat Setelah Kalimat Kedua Maksudnya Setelah Setelah Bal Contohnya Zed Datang Tetapi Bukan Tetapi Amr Maksudnya Bukan Ini bukan Ini bukan Maksudnya Bukan Salah ucap Bukan Badal Golat Bukan Ini memang Ini memang Atof Zed Datang Tetapi Amr Yang Datang Jadi Ditentang Bukan Zed Tapi Amr Yang Datang Maka Siapa Sekarang Yang Sebenarnya Datang Itu Siapa Amr Bukan Zed Menentang Kalimat Yang Pertama Yang Setelah Lewat Kemudian Menetapkan Kalimat Yang Kedua Setelah Setelah Bal Fahiyya Tubtilu Arot Tubtilu Mas Tubtilu Fahiyya Tubtilu Mas Jadi Untuk Membatalkan Kalimat Sebelumnya Kalimat Sebelum Bal Kemudian Menetapkan Kalimat Lahiko Yang Mengiringinya Setelahnya Yang Melekat Pada Bal Setelahnya Jelas Insyaallah Ini Bal Yang Maknanya Idrob Pada Namun Di referensi Lain Nanti Silahkan Lihat Di Sara Ajrum Yang Lain Bal Itu Maknanya Ada Dua Bisa Untuk Idrob Bisa Untuk Maknanya Isbat Isbat Saja Kalau Ini Kan Idrob Sudah Mengandung Isbat Sebenarnya Namun Ada Yang Isbat Saja Maksudnya Gimana Fungsinya Hanya Untuk Menguatkan Kalimat Jadi Kalimat Sebelumnya Itu Benar Namun Dikuatkan Dengan Kalimat Setelahnya Contoh Misalkan Z Itu Pintar Bahkan Dia Dermawan Terjemahnya Bahkan Ini Yang Bal Yang Maknanya Isbat Silahkan Anak Anak Pernah Baca Di Sara Ajrum Aishar 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 Fishar Al-Azrum Itu Sara Ajrum Yang Sangat Ringkas Nanti Coba Antum Cari Aishar 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 Fishar Al-Azrum Tipis Kitabnya Itu Ada Dua Makna Bal Terjemahnya Bahkan Kalau Ini Yang Ibrot Terjemahnya Tetapi Atau Namun Lanjut La Yang berikutnya Huruf Attaf Yaitu La Aizun Harfu Atfin Wat Ta'tilina Fima Sabaqa Walihada La Ta'ti Illa La Plus Illa Artinya Jadi Positif La Plus Illa Jadi Positif Dengan Demikian La Ini Dibawakan Dalam Kalimat Fungsinya Untuk Isbat Untuk Menetapkan Contohnya Maka Dia Meniadakan Sifat Berdiri Bagi Amrun Faisa Kola Kailan Jika Kau Katakan Iza Kut Kau Maz Zidun Fama Nahu Lam Yakum Am 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 Surahatan Ala Anna Am 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 Tidak Menunjukkan Surahatan Ketegasan Tidak Tegas Artinya Bawasanya Am Am Tidak Berdiri Tidak Menunjukkan Makna Tegas Bawasanya Am 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 Tidak Berdiri Lakin Iza Kut Kau Maz Zidun Am 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 Tapi Kalau Kita Katakan Kau Katakan maka ini tegas kalau kita menggunakan kalimat ini maka tegaslah bahwasanya Amr itu tidak berdiri berarti yang ditiadakan itu setelahnya berarti definisi tadi harusnya meniadakan lafaz setelahnya yaitu Amrunnya tidak boleh di sini dalam kalimat di dalam kalimat yang terdapat alat penafi di awalnya tidak boleh tidak boleh kita katakan kalau katakan tidak boleh ada di situ faham ya karena kalau sudah ada la ya sudah sudah nafi jangan ditambah nafi lagi kenapa karena la itu untuk menafikan lafaz sebelumnya kalau ditambahkan ma nafiah lagi kalau ditambahkan ma lagi yang fungsinya manfi juga nafi juga malah apa fungsinya menyebutkan la di situ atau apa fungsinya menambahkan ma nafiah di situ baik insyaAllah mahfum ya nah itu dan jika demikian maka ini i'robnya makanya itu fi'il madi atas fathahnya zidnya fa'il marfu tanda marfu yang dengan zammah zahirah tidak boleh kita katakan la nafiah meskipun maknanya nafi wa inkana maknaha nafiah amrunnya di situ ma'tuf tadi nak ulangi laknya itu bukan laknafiah tetap kita katakan laknya arfu hatfin ya meski maknanya nafiah namun bukan laknafiah beda ya bukan amrunnya ma'tuf ma'tuf ala berarti atof ya nama lain atof ya ma'tuf ala amrunnya itu atof terhadap zed wal ma'tufnya ma'tufnya disini atofnya marfu maksudnya amernya marfu dengan tanda marfu domah zohiroh di akhirannya baik teman-teman sekalian rahimani warahimakumullah berarti kalau kita simpulkan dari beberapa penjelasan jadi yang ditiadakan itu lafaz setelahnya contohnya dikoma zedun la'amrun maka amr yang ditiadakan dari kalimat tersebut baik fatan fiyah al-qiyah ma'an amrin meniadakan perbuatan berdiri bagi amr insyaallah kita jelas nah kita lanjutkan sekarang kita masuk ke lakin mana baca dulu kalau begitu ya perhatikan kita masuk lakin lakin aydon harfu adfin walahid annaha lakin bitafifi walaysat lakinna jadi lakin disini juga termasuk huruf atof dan perhatikan bahwasannya lakin disini lakin yang kondisinya tanpa tasjid fungsinya untuk takhfif meringankan jadi bukan lakinna tapi lakin kalau pakai tasjid nanti punya kedudukan yang berbeda li'anna lakinna min akhwati innana kalau lakinna yang pakai tasjid itu saudarinya innan punya fungsi amalan tersendiri yaitu menasubkan kepada merafakan khobar amma hadihi lakin bitafif ya kan tapi pembahasan kita kali ini huruf atof yaitu lakin bentuk takhfif peringanan dari lakinna takhulu contohnya makwa mazidun lakin amrun ya zid tidaklah berdiri tetapi amr yang berdiri maknanya al istidrak untuk apa istidrak untuk mempertentangkan punya makna istidrak mempertentangkan oke insyaallah faham katali katakulu dimikin pula contoh yang lain mako ada zidun lakin koma ya zid tidak berdiri akan tetapi fun zid tidak duduk tapi apa berdiri fat ta'atifu jumlatan ala jumlatin maka disini kalau kita lihat contoh ini mako ada zidun lakin koma maka ini sebenarnya ini sedang mengatofkan jumlah terhadap jumlah ini sekilas saja menunjukkan bahwasanya jumlah boleh atof terhadap jumlah jumlahnya disini koma atof terhadap kok ada jumlah fi'liya fahiyya ta'atifu jumlatan ala jumlatin ta'atifu mufradan ala mufradin ya juga mengatofkan ya istimu mufrad terhadap istimu mufrad juga zid terhadap zid teman-teman sekalian rahimani warahmatullah takulu contoh yang lain disitu maknya maknafiyah labistu kisaan apa kisaan itu bedanya sama komis maknya maknafiyah itu labistu di bahasanya maka labistu dia fi'il sekaligus fa'il labistu aku memakai labistu labistunya fi'il fa'il sudah termasuk fa'ilnya kisaannya maf'ul dari labistu lakinnya harfu atof fungsinya untuk mempertentangkan istidrok komisnya itu maktuf ala artinya atof ya maktuf ala itu atof terhadap kisa maktuf ala mansub dia atofnya itu komisnya itu mansub juga seperti kisa tanda nasubnya dengan fasal zahira pada akhirannya insyaAllah ini maf'um jelas teman-teman sekalian rahimani warahimakallah sedikit yang pertama membahas mengenai imma disebutkan bahwasanya tadi imma yang suhi adalah bukan huruf atof melainkan huruf tafsil tadi seh ibn usim menjelaskan huruf tafsil maksudnya menetapkan sebagai huruf tafsil apa itu huruf tafsil ya tadi maksudnya yang lebih tepat adalah huruf untuk merinti untuk perintian penjelasan yang lebih detail contohnya pada ayat sebelumnya tadi di surat Muhammad ayat 4 berfirman al-tah'ala berfirman faizalakitumuladzina kafaru fazorbarriqabi hatta iza askhuntumuhum fasyuddul wasaqa faimman namba'adu waimma fida'a apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang maka pukullah batang leher mereka selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka orang-orang kafir itu kemudian tawanlah mereka nah setelah itu nah ini penjelasannya setelah itu maka mulai dari kalimat potongan ayat yang terakhir faimman namba'adu waimma fida'a itu perincian dari potongan ayat sebelumnya setelah kamu menawan orang-orang kafir dari medan perang itu ya kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan dari mereka namanya huruf tafsir untuk merinci ya imma ini huruf tafsir baik kemudian murajah yang kedua mengenai la tadi la atof disebutkan definisi la tadi bahwasanya la itu meniadakan ya objek setelahnya atau lafaz setelahnya meniadakan perbuatan ya dari lafaz setelahnya contohnya pada kalimat qoma zaydun la amrun berarti yang tidak berdiri siapa yang tidak berdiri siapa amr kan amr sehingga kata ulama ya supaya kita memudah-mudah mengingat fungsi la ini la atof itu lawan dari bal atof maknanya berlawanan kata ulama anda dapat dari referensi yang lain fahiyya fahiyya aqsu harfil atfi bal bahwasanya la atof itu la atifah itu dia maknanya berlawanan fungsinya berlawanan dari huruf atof bal kalau bal yang ditiadakan itu sebelumnya baik kita kembali ke bal coba dilihat lagi contohnya siapa yang berdiri siapa yang kodin siapa yang tadir siapa yang datang amr tapi kalau la atifah la atof contohnya kalimat tadi mungkin lebih tepat intonasinya ko ma zedun la amrun ko ma zedun zed yang berdiri la amrun bukan amr tapi kalau yang bal ya ya ko di ma zedun ya bal amrun ko di ma zed bal amrun ya zed hadir bukan amr yang hadir gitu bisa dibedakan antara bal yang atof dengan la yang atof kata ulama ini akas berlawanan kalau bal menetapkan menetapkan setelahnya kalau la atof menetapkan sebelumnya sebelum la nya tapi insyaallah ini lebih memudahkan mafhum mukhulafa memahami lawannya itu lebih memudahkan kita dalam pemahaman jelas ya kemudian merojah yang ketiga mengenai tadi lakin ada contoh ma labistu kisaan lakin komilson kisa itu apa jas ya atau jubah ya aku tidak memakai jas itu sebuah jas tetapi yang aku pakai adalah komil ya komil maknya manafiah ya labistunya itu fil fa'il kisaannya maf'ul bih dari labistu itu maktuf itu apa itu maktufnya kemudian atofnya komilson sama-sama mansubnya insyaallah ini jelas kita masuk ke hatta teman-teman rahimani warahmatullah dipersiapkan dipersiapkan catatan bahwasannya hatta ini banyak khilaf ulama bahkan antara mazhab kufa dengan basur itu khilafnya cukup banyak ringkasnya anda sampaikan dulu khilaf-khilafnya yang pertama mengenai hatta ulama berbeda pendapat ada berapa fungsi ada yang mengatakan tiga apa saja hatta itu alat penasob ya ada watun min ada watin nasibah swakat ya yang kita sudah pernah pelajari dulu kan di kitab apa misalkan kitab miyassar itu disebutkan hatta sebagai alat penasob namun di kitab miyassar tidak disebutkan hatta sebagai huruf jar ya kan huruf jar tidak ada hatta di kitab-kitab nahu dasar seperti ini berarti membuktikan bahwasannya ulama berbeda pendapat kemudian hatta yang lain fungsinya untuk huruf atof sebagaimana yang sedang kita bahas sehingga ada yang ada yang mengatakan tiga saja ada yang mengatakan empat itu ditambah ada yang mengatakan bahkan dua saja ada yang mengatakan empat ditambah lagi satunya supaya empat fungsi dari hatta itu dia ibtidaiya atau isti'nafiya untuk memulai kalimat sehingga konsekuensinya kalau untuk memulai kalimat maka setelah hatta harus kalimat sempurna setelah hatta harus ada jumlah mufidah dan sebutkan lagi kalau totalnya fungsi atau faedah dari hatta yang pertama dia an-nasibah penasob yang kedua al-jarah penjar maksudnya huruf jar ketiga dia atifah sebagai huruf atof yang keempat ibtidaiya atau isti'nafiya untuk memulai kalimat sehingga konsekuensinya setelah hatta harus ada kalimat yang sempurna tapi ada empat ya insya'Allah mudah kemudian khilafnya anda sampaikan anda baca di apa website aluka aluka apa dot net ya aluka dot net itu menjelasannya rinci disitu tapi kalau baca website kalau bisa di cek apa rujukannya supaya kita bisa baca langsung nanti ke kitab yang dirujuk misalkan mengenai khilaf hatta ini anda baca di aluka dot net tapi anda cek ternyata referensinya di syarah kotorun nada ya referensinya di syarah kotorun nada nanti bisa di cek di sana apa khilafnya untuk mazat kufa mazat kufa tidak menerima hatta yang atifah mazat kufa tidak menerima hatta yang sebagai huruf atof kufa tidak menerima hatta yang atof hatta huruf atof tidak diterima sebagai huruf atof tapi kalau basruh menerima hatta sebagai huruf atof atau atifah oke kemudian mengenai hatta sebagai alat penasob sebaliknya kasruh tidak menerima yang menerima itu mazat kufa menerima bahwasannya hatta itu nasibah jadi khilafnya diantara ini atifah dengan nasibah sisanya anak belum dapat penjelasan lagi khilafnya dimana atifah dengan nasibah atifah yang setuju kasruh nasibah yang setuju kufa oke nah teman-teman sekalian rahimani tapi uniknya di matan ajurum ya coba hatta dimasukkan disini ya hatta dimasukkan di atifah baik benar ya hatta dimasukkan oleh ibnu ajurum kan di atifah berarti ada 10 10 huruf atof ada hatta ya ya padahal ibnu ajurum itu mazabnya apa mazabnya juga kufah ya kufiyun Allah waklam ya bisa jadi punya pendapat sendiri nah kita masukkan dulu nah anda bacakan penjelasannya hatta fi ba'dil mawadi nah ibnu ajurum karena tahu ini hilaf masalah hilaf beliau gak mengatakan hatta saja tapi beliau tambahkan keterangan fi ba'dil mawadi kenapa karena hanya pada sebagian tempat saja sebagian tempat yang lain hatta sebagai alat penasob hatta sebagai huruf jar hatta sebagai huruf ibtidaiya itu maksud dari min ba'dil fi ba'dil mawadi hatta aidan min hurufil atfi hatta juga termasuk huruf atof lakin la fi kulli mawadi'in akan tapi tidak terdapat pada semua lini tidak semua tempat ada hatta disini tidak semua tempat hatanya itu hatta yang atof gitu maksudnya hatta yang atifah tidak bal fi ba'dil mawadi'in akan tapi hanya pada sebagian tempat saja li anna ha fi ba'dil mawadi'in takti harfa jarin nah contohnya beliau hanya ambilkan sampel satu saja yaitu contoh hatta yang lain selain sebagai atifah yaitu hatta yang berupa huruf jar walaupun tadi kalau di total sebenarnya ada empat ada ibtidaiya ditambah lagi dengan apa tadi hatta yang nasibah ada empat namun ibn Usaimu tidak menjelaskan semua ingat ini penjelasan jurumiyah beliau tidak mau panjang lebar karena ini untuk pengantar saja para pelajar pemula beliau gak sampaikan semua bukan berarti saya ibn Usaimu tidak tahu kita husnuzon beliau lebih pintar daripada kita ya artinya beliau tahu pasti masalah ini masalah hilafia namun beliau tidak sampaikan hilafia di kitab ini disarah ini karena memang jurumiyah ini untuk dasar jangan sampai pelajar nanti malah lari lari karena pusing sudah bahas hilaf contohnya di ayat yang berupa huruf jar otala berfirman di surat Al-Qadr ayat 5 salamun hiya hatta matala'i matala'i semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan kebaikan kepada Ibn Azurum nabbaha nabbaha tanbih beliau Ibn Azurum menyebutkan hatta fi ba'dil mawadi itu matanya untuk memberikan nabbaha tanbih peringatan atau pengingat ya perhatian pengingat peringatan ala hadha tentang bab ini bab hatta li'anna talib al-ilmi bahasanya penuntut ilmu yakulu ya mengatakan kaifatakunu hatta harfa'atfin bagaimana bisa hatta itu ya sebagai huruf atof ya padahal wahiyya fil quranil karim di dalam al-quran ma'atofat mana atofnya jadi ada sebagian pelajar mengatakan ya hatta kok disebut huruf atof apa hatta kok disebut huruf atof padahal kalau kita lihat tadi ayatnya dimana letak atofnya kalau atof harusnya salamun hiyya hatta matala'u harusnya karena atofnya kemana kita jemahnya dulu anda jemahkan ayatnya sejahteralah malam itu sampai terbit fajar ya berarti atofnya ke ya kemana salamun hiyya hatta matala'il fajar sejahteralah malam itu sampai terbit fajar ya nampaknya ini maktufnya juga kalau jadikan atof maktufnya itu marfu kita lihat penjelasan si ibn simin lihat penjelasannya kalau seandainya boleh atof pada ayat ini matala'nya itu harusnya bukan matala'u bukan matala'i harusnya apakah boleh ya kalau mu'alif ya sebagaimana mu'alif mengatakan naam hiyya atifa bahasanya hatta itu atof alat atof huruf atof lakin fi ba'dil mawadi ila fikulli mawadi sebagaimana penjelasan penulis bahasanya kalau disebut hatta itu alat atof huruf atof naam betul tetapi ingat hanya pada sebagian tempat saja jangan dipukul rata ternyata hatta itu fungsinya ada tiga menurut ibn usaymin satu disitu namanya al-khisah al-khisah itu menunjukkan kerendahan terjemahnya hatta kita terjemahkan hatta itu sampai hingga sampai kedua fungsinya untuk asyaraf untuk makna kemuliaan yang ketiga maknanya al-umum bermakna umum mencakup umum nanti kita lebih jelas lihat contoh faidah kutah ini contoh yang khisah makna khisah qodima an-nasuh hatta al-khadamu nah ini atof ini lagi cerita hatanya yang atof sehingga setelah hatanya tetap marfu lihat qodima an-nasuh orang-orang tiba hatta sampai al-khadamu para pelayan mereka pun datang pembantu pembantunya juga datang berarti apa dari yang tinggi an-nas anggaplah an-nas ini majikan-majikan sayid-sayid tuan-tuan datang sampai pembantu-pembantunya pun datang khodam itu jama' dari khodim khodim mufraqnya baik maka kalau kita tangkap secara logika kalau tuannya datang kemudian diiringi pembantunya itu seakan-akan merendahkan baik mafum ya itu maksud il-khidshah walakin laysal murud akan tapi bukan maksudnya makna khidshah ini maksudnya ad-ad-dana atu yaitu perendahan yang hakiki enggak sebenarnya tuan-tuan itu bukan berarti rendah yang rendahnya hina bukannya hina perendahan dalam artian karena hadirnya pembantunya tadi al-makna annahum aw ad-wanu minal ladhina koblahum maka makna yang lebih tepat maksudnya perendahan ini bukan penghinaan beda ya rendah dengan hina kan tidak sama bukan penghinaan maksudnya annahum ad-wanu hanya saja maksudnya hum yaitu pembantu-pembantu itu ad-wanu lebih rendah posisinya minal ladhina koblahum dari apa dari orang-orang sebelum mereka maksudnya yang sebelum mereka itu yang datang dari siapa annahum itu tuan-tuan mereka oke ya jelas itu yang makna khisah sekarang yang makna syaraf ya sama-sama marfu asadahnya marfu annahum karena hatanya atof ini lisharaf untuk memuliakan maksudnya gimana syaddah itu jama' dari sa'id ya sa'id itu tuan atau pemimpin raja oleh terjemahnya bisa penguasa kodimah khusus yang kita bayangkan di sisi mana letak kemuliaan si asadah misalkan konteksnya apa konteksnya perang nah baru itu terasa konteksnya peperangan misalkan kaum muslimin berperang mereka hadir di badr bahkan para pemimpin kaum muslimin datang nah ini kan bentuk pemuliaan kemuliaan kaum muslimin karena dihadiri para pemimpinnya datang misalkan rasulullah s.a.w datang abu bakar datang umar sehingga kaum muslimin jadi mulia mafum taip ya nah lanjut sekarang yang makna umum ini yang sering dipakai untuk beberapa kitab yang lain pakainya makna umum aku makan ikan itu sampai ke kepala-kepalanya kalau bahasa kita gitu saya itu makan ikan sampai ke kepala-kepalanya ini menurut izan jika demikian maksudnya adalah arroksu makkulun tepalanya juga dimakan paham ini makna hatta yang umum teit paham ya watakulu ada pun kalau kalimat yang lain hatta nya dijadikan huruf jar nanti maknanya jadi beda contohnya huruf jar akal tuasama kata hatta roksi roksi ya majurur roksiha nah kalau kalimatnya seperti ini arroksu lam yukkal kalau begitu kepalanya gak dimakan ya gak dimakan yakni wasaltu illa roksi wataroktuhu yaitu maksudnya ketika aku makan ikan tersebut nah ketika sampai kepada kepalanya wataroktuhu aku tinggalkan kepalanya gak dimakan sampai ke batas kepalanya antara kepala dengan badan yaudah ditinggalkan karena pakainya huruf jar tidak pakai harta yang atof kalau pakai atof semuanya sampai ke kepala-kepalanya dimakan salam insyaAllah baik sekarang kita lihat kaedahnya anak untuk kaedah ini anak tunda dulu penjelasannya nanti anak coba carikan referensi yang lebih detail kaedahnya li'annal qaidata karena ada kaedah yang mendukungnya bahwasannya anna ibtida'al ghayati dakhilun lantihauha ini disatap dulu kaedahnya anna ibtida'al ghayati dakhilun lantihauha ini sebuah kaedah nanti kita anak coba carikan nanti referensinya ini PR buat anak maka penutupnya di bab ini wahazahuwa alfa'idatu min qawlil mu'allifi maka sesuailah penjelasannya sebagaimana kaedah atau pernyataan penulis ibnu al-zurum rahimahullah wahazahu hata hata itu terdapat hata itu terdapat pada sebagian tempat saja ya tidak semuanya hata yang berupa huruf atof teman-teman kita masih punya waktu 10 menit kita lewat asilahnya sebagaimana konsep kita di awal asilah kita lewat dulu asilah dan tadrib ini kan isinya perincian untuk latihan-latihan praktek-prakteknya di asilah dengan tadrib kita lewat dulu nanti kalau ada waktu setelah selesai kita kita kembali pembahasan asilah dari awal untuk meraja kita masuk ke bab tauqid tawabi yang berikutnya yaitu tauqid disini dibuka kita masuk ke tauqid saya mana jelaskan mengenai tauqid ini pengantarnya dari tauqid kita bahas lihat matanya dulu tauqid kolam muallif Ibn Anjurum mengatakan at-taqidu at-taqidu tabi'un lil mu'akadi fi raf'ihi wa naslihi wa khufdihi wa ta'arifihi tauqid itu tabi' dia salah satu tawabi ya lafat yang mengikuti mu'akadnya gitu maksudnya dalam apa? dalam hal apa? dalam rafa' naswaf khufad berarti dalam hal i'robnya gitu maksudnya gak ada jazim ya karena berarti tidak ada hubungan tauqid mu'akad yang berupa fi'il karena tidak ada jazim wa ta'arifu maksudnya juga termasuk tauqid itu harus serasi dengan mu'akadnya dalam masalah ta'arif apa? ma'rifah nakirohnya oke? kalau ma'rifah mu'akadnya maka tauqidnya juga ma'rifah wa yakunu bi'alfazin maklumatin ada pun tauqid ya lafat-lafad yang digunakan itu maklumah mafhum sudah dikenal contohnya ada sini an-nafsu al-ainu kullu ajma'u bahkan ada juga perinciannya tawabi'u ajma'u tawabi'u ajma'u pengikutnya ajma'u ajma'u punya pengikut lagi yaitu double apa? pengikut di atas pengikut gitu ya ini bertumpuk-tumpuk pengikutnya padahal ajma'u ini sudah tauqid tauqid kan tabi'u pengikut ini ada pengikutnya lagi yaitu takulu contohnya liat nafsunya marfu karena zidnya marfu nafsunya tauqid zidnya mu'akat yang diberi tauqid tauqid itu penegasan insyaallah kita sudah faham maknanya benar-benar zid itulah yang datang kalau terjemah bebasnya demikian karena ingat tauqid pada pembahasan isim ini yang dikuatkan itu bukan fiilnya kalau menerjemahkannya zid benar-benar datang yang tauqid itu komanya apa berdiri ya bukan datang faham insyaallah kalau terjemahnya zid benar-benar berdiri yang ditegaskan berdirinya bukan zid padahal tauqid disini nafsu ini menegaskan zid berarti terjemah bebasnya bebas ya tidak harus sesuai dengan kaedah spok misalkan maka terjemah bebasnya benar-benar zid itulah yang datang bukan bukan yang lain bukan amr bukan apa muhammad pokoknya benar-benar zid itulah yang datang terjemah bebasnya demikian oke kalau pakai nafsu disitu ya diri zid itulah tidak bukan zid yang lain bahkan meniadakan zid yang lain zid itu yang datang baik bukan terjemahnya zid benar-benar datang kalau zid benar-benar datang ya yang dikuatkan datangnya atau berdirinya baik lanjut kalimat kedua aku melihat kaum itu seluruhnya dari mereka kalau ini terjemahnya biasa aku melihat ya penduduk itu seluruhnya semua penduduk itu aku lihat maka kulanya itu mansub karena alkoma juga masuk sekarang ya majurur aku melewati penduduk itu semuanya seajmain ini majurur marfuknya kan ajma'un karena mengikuti jaman muda karsa limpolanya kita baca sarahnya sedikit ada waktu 4 menit ya pencara mengatakan jadi ada dua pendapat ulama ada yang menyebutnya tauqid pakai waw ada yang menyebutnya taqid pakai taqid gitu mana yang sahih nah kita lihat padahal kita sering pakai di beberapa kitab itu pakai taqid misalkan kita bilang ini fungsinya li taqid pernah bilang kita pernah bilang li taqid padahal yang apsal kata si ibn Husaymin beliau pakar dalam bahasa kata ibn Husaymin yang apsal itu istilahnya tauqid bukan taqid baik ya maka kita harus mengamalkan kalau sudah tahu yang fase yang lebih fase kita amalkan yang fase li qawli ta'ala walatankudu walatankudul aimana ba'da tauqidihah walatankudul aimana ba'da tauqidihah yang adalah tauqidihah bukan taqidihah walam yakul ba'da taqidihah Allah tidak mengatakan dalam ayatnya ba'da taqidihah tapi tauqidihah ma'anna syai'ah kenapa tidak sebagaimana yang banyak diketahui di sisi manusia oleh orang banyak yaitu penggunaan lafad at-taqid pakai hamzah lakinna syai'ah syai'ah itu mananya mencakup umum ya banyak orang tahu namanya pengaruhnya luas ya terjemahnya banyak orang tahu gitu lakinna syai'ah akan tetapi kebanyakan orang tahu itu yang orang tahu itu apa goyiru falsih itu tidak falsih dalam bahasa taqidihah disini maknanya taqidihah maknanya untuk menguatkan tasbidh mengokohkan ya kalau bahasa kita menegaskan gitu ya insyaallah sudah cukup mengwakili masalah contohnya dalam ucapan orang Arab kalau orang Arab bilang wakkada al-hadisa wakkada itu kan bentuk filmadi dari masjarnya taqid wakkada yuwakidu taqidan maknanya dia menguatkan hadis itu dia mengokohkan hadis itu dia menguatkan khabar itu itu maknanya dari taqid baik teman-teman sekalian rahimani warahimakullahi inilah pertemuan kita di hari ini insyaallah cukup ya dikasih tanda di pengantar dari bab taqid insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya masih membahas tentang taqid masih sekitar dua setengah halaman lagi baru membahas bab tabik yang terakhir nanti tentang badal setelah badal baru nanti kita lanjutkan ke bab baru yaitu mansu batul asma bab inti berikutnya yaitu bab mansu batul asma setelah kita selesaikan taqid badal baru nanti mansu batul asma baik teman-teman sekalian rahimani warahmatullahi inilah inilah yang bisa kita kita sampaikan sebenarnya ada beberapa faedah tadi yang perlu ditambahkan di bab sebelumnya di bab atof ya di bab atof namun karena waktunya terbatas kita cukupkan saja di pertemuan kita kali ini semoga sedikit ini bermanfaat baik kita akhiri baik ya insyaallah ini jelas silahkan bisa dibaca baca sendiri sebelum masuk kelas supaya tidak terlalu kosong nanti ketika temannya membaca atau anak membaca kalau sudah pernah baca insyaallah lebih bisa dipaham baik demikian tahiri subhanallah wa bihamdik assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakum allahu khairan